Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Spectrum Retreat Jadi kemarin kita sampai di puzzle ke 9, lantai ke 3 Belum selesai, bahkan aku baru mulai di area ini Cuma aku simpan buat episode kali ini Nah kemarin itu ada cerita tentang si Governor Crowe yang ingkar janji terhadap kempennya Waktu mungkin waktu pemilihan gitu ya Jadi kayak kempennya tentang healthcare-nya itu tuh diingkari gitu Nah ada senator yang kayak Menanggapi hal itu dan katanya ya seperti itu Intinya tentang social engineering Dan silahkan detailnya langsung ke episode kemarin Karena lumayan dalam dan lumayan panjang ceritanya guys Jadi kemarin itu ada cerita tentang si Robin juga Gimana dia sama keluarganya tuh Berhadapan sama pihak si rumah sakit Aku lupa rumah sakitnya dari mana Ada namanya sendiri deh itu kayaknya Indigo Indigo Healthcare Ya mungkin ya namanya Indigo Healthcare Gitu guys Tapi untuk lengkapnya episode kemarin guys Langsung aja Linknya seperti biasa ada di card Nah Sebentar Ini kok semuanya ditutup nih gimana nih aku mau kesana Disini ada putih Tapi aku gak bisa kesini Ada hijau dan ada putih Oke Sebentar sebentar guys sebentar Tujuan kita adalah kesini merah dan biru ya Biru harus dipasang disini Merahnya harus aku bawa dari mana juga Aku gak ngerti Kemungkinan ini ya Ada cahaya-cahaya merah harusnya harus dari sana dong Sebentar 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 Kalau ganti Ijo Aku bisa kemana Bisa pasang disana Wih Gak bisa loh Sebentar guys Aku tak Mikir dulu iya Gak ada yang kebuka loh Semuanya ini Tuh Semuanya kekunci Yang ada cuma kesana Aku pakai putih Bisa gak kesana aku Nah Aku bisa kesana Sebentar guys Tipis banget tapi Mantap Tipis Banget Oke oke Untung bisa Untung bisa Disini bisa nyimpen warna Oke Tapi kok warnanya putih semua Oh Bisa masuk disini Iya 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 Nah Ijo nya disini tuh Nah loh Sebentar Ini kok Bikin ribet juga Hmm Ada putih disini Ada Ijo disana Merahnya disini Ah Duh gimana aku nyimpen Ijo ya Disana udah merah Oke Ada biru disini Ya ampun Ini gimana aku nyimpen Sebentar 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 ya Ada Ijo Ada putih Disini Kok tukar tempat Perasaan tadi warnanya Dia Oh ini gak Bukan mesin yang bisa Ngeripit warna Ternyata Ini cuma dudukkan aja Hah I see Nah ini tuh Loh Jatuh gak apa-apa Ternyata Oh jatuh gak apa-apa Oh Wai si Kupikir jatuh K.O. Aku Wah itu kunci tuh Nice 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 Nah kalau gini kan Aku bisa pasang Ijo Disitu ya Oke oke Untung aja gak sengaja Aku jatuh guys Kalau aku Gak jatuh Masih stuck aku mungkin sampai sekarang Oke Putih Disitu Ijo nya bisa aku ambil Nah Kan begini Oke aku pasang dulu kali ya Aduh Ada ijo Ada merah Sebentar guys Aku butuh ijo Buat keluar Jadi aku simpen dulu Merahnya di Salah satu Yang ada di Aduh Salah pencet Oh Bener 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 Ada ijo Ada merah Oke Sekarang ijo nya aku pake dulu Buat keluar Simpen dulu Tadi disana ada merah kan Ada teleporter merah kan Aduh Bentar 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 Putih Putih Aku butuh putih Buat keluar Aduh Salah Klik lagi Nah 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 Oke oke Udah putih Terus Aku ambil merah dari sini Dan aku pergi ke Salah Nice Masuk Nah ini Aku butuh warna apa ya Ijo deh coba Ada pintu ijo soalnya Pintu berurutan lagi Oke Kita Urutin ya Disini warna putih Disitu warna ijo Berarti aku bakal taruh ijo disini Eh salah Disini Yep Ijo disitu dan merah Disini Nah yang paling ujung warnanya apa tuh Kayaknya ijo ya Lah aku dapet warna ijo dari mana dong Iya juga Aku dapet warna ijo lagi dari Sebentar 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 guys Sebentar Aku butuh warna ijo buat masuk Dan warna ijo buat Masuk kesana Dan warna ijo lagi buat Level yang terakhir Hmm Ini puzzle Bikin Mumet juga nih Aduh Mana aku baru bau Untuk tidur lagi nih Belum Panas guys Sebentar 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 Merah Merah Aku butuh merah Buat keluar Sebentar Sebentar ya Sebentar Duh Aku ambil dulu kali ya Ijo nya Sama merahnya Sebentar Aku ditipin dulu disana Merahnya juga aku keluarin dulu Disini kan cuma Tempat untuk ngambil warna kan Nggak 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 ada jalan lagi disitu Oke Aku butuh warna Aduh salah Aku butuh warna putih Terus warna ijo nya Aku ambil dulu disini Nggak bisa guys Aku butuh warna merah Buat Kesana Oh Kan aku jatuh Nggak apa-apa ya Sebentar 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 Nah Aku bisa nyimpan warna ijo disini Nice Aku butuh warna Aduh Salah Bentar Aku pesanannya gimana ya Mau nggak mau aku harus nyimpan warna merah disini Sabar Ijo kan harus di awal Terus ijo ada di nomor Kotak nomor 2 Oke Kotak nomor 2 disini Lurus merah Aku pakai lagi buat keluar Sebentar Nice Oke Terus aku ambil lagi ijo nya Mantap Harusnya bisa sih Karena aku butuh merah lagi Buat kesana Ntar aku simpan dulu merahnya Ijo nya itu ada di Kotak nomor 4 Kotak nomor 4 Dan merahnya bisa aku pakai Buat Di kotak nomor 3 Cuma aku masih butuh satu ijo lagi Buat masuk di gerbang Pertama Nah ijo nya itu ada di Sana Mana tuh ijo Satu lagi Kayaknya ada satu ijo lagi deh Nah ini dia Nice Wah ini berlapis-lapis Bustle nya loh Harus nyelesaikan satu kecil dulu disini Satu kecil dulu disini Buat nyelesaikan di tempat lain lagi Wow Wow sekali Oke kita tuker dulu sama merahnya yang ada disini Nice Kita tuker sama ijo nya yang disini Dan kita masuk Eh tunggu 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 Merahnya dulu dong Merahnya dulu ditaruh di nomor Satu dua tiga Nomor tiga Nice Ijo buat masuk kesana Buat ngambil biru harusnya Oke Kok putih Oh ini putih Ada putih Nice Ada warna biru Sebentar biru ini dipake Kalau gak salah Di Sebelah sana Jadi kita simpen dulu Satu warna biru disini Kita naik dulu Aku lupa apa Gernyari warna apa Satu merah Satu biru Oke birunya dipasang disini dulu Karena buat Masuk ke lapis dua Dan merahnya Aku harus ambil dari Dari sana Kalau gak salah ada merah satu lagi Dari sana tuh Yup Bener juga Untung ingatanku masih bagus guys Wah Sudah Selesai 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 Fuzzle ini selesai Merah Dan Yuk satu lagi Biru Kita keluar Dari lantai tiga Nice Nice Wah 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 Hasilnya muter Muter Masih ada lantai Empat Aku gak tau nih Berapa lantai Hotel Mungkin lima lantai ya Aduh Ini hotel Makin berantakan Katanya dia mulai ingat apa yang terjadi Sama Robin Yup, gak salah lagi berarti dugaanku Ini Robin ini putranya Atau putrinya, kelihatannya kemarin Cowok ya Kayaknya sih ya, kayaknya Ini loh, yang aku maksud Kemarin tuh, ada Burung gagak di atas meja, kan burung gagak Itu kan crow Apakah dia melambangkan Si governor-nya Bisa jadi Dan kita masih ada di floor 4 Masih ada 1 floor lagi Cuma kita perlu tidur dulu Untuk mereset si hotel-nya ini Biar bisa beroperasi lagi Cuma, kalau kalian lihat tadi ya Gambarnya sudah Yang di lantai 3 terutama Wow Kamarku kalau gak salah Terus di sebelah sini Yup Kita tidur dulu guys ya Hari yang panjang memang sih Diga bunga main kemarin maksudnya ya Dia nyelesain puzzle 9 Dan Cooper ini Mas pertanyaanku si hatu nih Cooper ini siapa sebenernya Apakah pegawainya Si hotel ini Yang menjaga simulasi Hotelnya atau gimana Gak ngerti guys Tapi dia kerja sembunyi-sembunyi Untuk bantu kita Oh, you're awake Look, I I don't have the right To keep these private things from you No one does But Your memories Need to return gradually Otherwise This hotel This simulation That's keeping you prisoner Will collapse And You might lose your mind entirely But I couldn't just Leave you stranded in here You didn't agree to this You Hang on Aduh Ketok lagi pintunya Tuh kan bener kan Dia ada di simulasi hotel ini Ini udah mulai keliatan Di beberapa episode sebelumnya sih Yang jelas hotel ini gak nyata Terus dia cerita tentang simulasi Dari guestnya tuh bisa Bermacam-macam Tergantung Story-nya masing-masing Dan Ya Begitulah Berarti dia ada di Simulasi hotel Dengan ceritanya Versi dia sendiri Yang mana dia Kebetulan mungkin ya Cerita yang ada di hotel ini Tentang Robin Mungkin itu memori yang paling kuat Yang Si Alex ini punya Wow Dan Cooper udah bilang Ini simulasi Halo Iya 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 Saya paham Breakfast ada di bawah Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Siklalu bergantung Siklalu bergantung Siklalu bergantung Jika itu berhenti Anda harus pergi ke restoran Semua ini Ini akan menarik Siklalu bergantung Aku janji At least Suaranya mereka Sudah bener ya Jadi Gak ngebug Kayak kemarin loh Kan kemarin kapan itu Suara mereka Kayak glitchy Banget kan Wuuu Kenapa aku tiba-tiba Teleport Oh oh Sebentar Sebentar guys Sebentar Tiba-tiba aku Teleport Kenapa ini No 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 Please Gak aneh-aneh Please Gak aneh-aneh Asli game ini Memang bikin Paranoid guys Gak ngerti Itu loh Apa yang bakal Terjadi setelahnya Kita masih belum Keperpustakaan ya Please We are at your service We are here Are Are you Oh oh Kita Teleport lagi Aduh Gak percaya lagi Sama hotel ini Guys Aduh Apakah bakal jadi Creepy lagi Kayaknya sih Ya setiap kita makan Itu ada Tuh ada apalagi Di depan tuh Ada bayangan Hitam gak Nanti itu apa Please 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 Jangan aneh-aneh Jangan aneh-aneh Game ya Jangan aneh-aneh Ini bukan game horror We're going to lose Everything if you don't come back But don't you understand You can't run this right No 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 What are you doing Alex 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 Hold on You Are you Wuhh ada pili yan ne Ya kita harus ke lantai 4 Cuma tadi tuh ada yang Apa ya Si cewek ini yang kemungkinan Ini Madison sudah bilang Kita sudah kehilangan Rumah kita sudah kehilangan Putra son ternyata Robin cowok berarti ya Son terus mau apa lagi Berarti Si dia ini si Alex dan Madison Ini lagi ada di Titik terendah mereka dengan kehilangan Semuanya gitu loh Mulai nampak Wajahnya ya Ini mungkin si Madison Bisa jadi Bisa jadi Memorinya sudah mulai kembali Makanya gambarnya sudah Kelihatan jelas Ini kayaknya pintu keluarnya sih Cuma Ya sabar Sabar ya Sabar Sabar Apalagi mencerna apa yang terjadi Disini gitu loh Tenang dulu Tenang dulu Tenang dulu Ini memang gamenya Agak-agak bikin Paranoia dan ini Fotonya sudah jelas Ada Crow Ini Governor Crow Ada Pria yang kemungkinan kita Si Alex Mungkin ya Terus tadi di bawah ada foto wanita Yang kemungkinan Madison Ini gambar apa Gak jelas Dan kita langsung ke lantai 4 aja dah Ups Ayo 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 Gak ada jumpscare kan Please Gak ada jumpscare dong Elemen Aduh Stuck dong liftnya Oke Sudah kebuka ya Apakah Setiap tingkat Di hotel ini tuh Melambangkan satu State Pikirannya si Alex Gak tau juga Makanya No please Aduh Kok gelap Woy Kok gelap No 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 Please Disini terang sih Ya oke lah Untungnya Dan gak ada ruangan Wah ada satu ruangan disitu Ada ruangan lagi disitu Udah lah aku langsung Gleap aja guys ya Oh itu ada Satu Area Disitu juga ada Makin ke atas Semakin berantakan Guys lantainya Jadi mungkin Semakin ke atas itu Melambangkan dia mulai ingat semuanya Dan kekacauan dalam Mungkin dirinya Hati dan pikirannya I'm sorry I only just left the office I believe The day I've had I'm just Sweet Sweetheart For crying out loud I said I'm sorry I'm I'm nearly at the station I'll be as quick as I can How is that Something's Different These memories of yours I I don't know how they're seeping out of the access points I'm just Find the next one Or something else goes wrong Oke 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 Kita ikutin dulu Kita liat dulu Cantik juga loh sebenernya ini Caranya Oke 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 Kita Aduh Aku butuh kunci Kuncinya dimana Gak tau aku guys Kuncinya ada dimana Gak tau aku Kayaknya bukan kesini deh Disini gak ada Disini gak ada Oke oke Tenang dulu Tenang dulu Tenang dulu Ini memang game Memang bikin Paranoid Tapi Nah ini kebukaan nih pintunya nih Remember Uh kita perlu mengingat-ingat Di kamar ini Telepon ada telepon Mana teleponnya Jake Matthews Mathewds Please leave a message After the tone Matthews Matthews if you're there Please pick up Matthews it's Alex Matthews 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 Ternyata si Madison itu Telepon ke Matthews Jake Matthews Ya bener ya Katanya Matthews itu dari Pegawai Insurance Maksudnya dari kantor Insurance Dia karyawan disana Oke oke Kita harus cari Clue Ah oke The reader's perspective Kita harus ke library Bener karena Ada Saatnya kita bakal Ke perpustakaan Dan ini Oke Ini saatnya kita Ke perpustakaan Jadi Elvator dimana ya Kok gak salah disini deh Oh ini betul Yuk yuk Kita ke lantai 1 Perpustakaan itu Di lantai 1 Sebelah Resepsionis Sebelah resepsionis turun ke bawah ya turun ke bawah ya namanya turun gak maksudnya kita ke bawah lantai 1 dimana tempatnya masih lumayan terang dan bikin les paranoid aku udah khawatir sendiri gitu loh main game ini tuh bakal kelilipan guys kelilipan oke sorry 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 kita ke library nah library ada di depan situ tuh jadi itu tujuan kita setelah ini kita cari buku yang ada passwordnya tuh udah dibukakan fotonya masih sama guys kalau gak yang pria yang wanita ya si bro the book is called the reader's perspective the reader's perspective oke oke sebentar guys aku mau silent handphone dulu ternyata belum gue silent sorry mungkin tadi masuk ke microphone sedikit the reader's perspective eh kaget aku look through apa look through apa hah aku gak paham kita harus cari buku tapi kita satu nyari satu buku diantara sekian banyak buku oh aku gak berharap melihatmu disini gimana caranya look through atau mungkin kita harus kesana gitu kali ya kita ikutin jalannya di sini mungkin kalian akan menemukan space silent yang paling di penrose apa nih resepsion pool penrose 61673 no oke bukan iya aku cari buku tapi kayaknya mereka gak bisa bantu jadi sama aja nih jadi mau gak mau adalah kita lihat lewat ini nah pakai alat bantu ini bentar kita ke sini harusnya ada alat bantu lagi di sitar sini oh ada lock eh nomor berapa ini tadi 7 kalau gak salah ya 6 nya belum loh kelewatan sabar ya kita lihat di lock nomor 7 ini dulu dia ngomongin apa escape isn't as always existed aduh kenapa bacaannya agak puzzle gitu ya sebentar kita baca dulu guys you need to do better aku gak paham sih ini there's a danger here that some people using this to hide from very real issue jadi kayak ada kekhawatiran sabar sabar ada kekhawatiran kalau orang itu bakal bersembunyi di dalam sini dari masalah yang ada di luar sana jadi kayak tempat pelarian gitu loh kayaknya ada di sekitar sini tapi ini kok gelap banget ya disini ada lock tapi gak ada yang bisa di interact apa-apa cuma ada lock dan ini gelap banget aku gak bisa lihat banyak itu buku bukan sih buku dong tapi bukan itu yang kita cari ya ini kah ah ini loh ya ampun aduh gak keliatan tulisannya ini tentang penrose aja oke kok gak bisa di klik apanya wow kaget aku kenapa bikin kaget oh untung untung yang paling irregulor yang mungkin katakan aduh kita gak punya banyak lama antara program guard dan apa-apa yang yang terjadi denganmu aku aku gak pikir kita bisa mencari apa yang kita lakukan lagi oke 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 tuh kan pasti ada jumpscare nya suatu tempat game kayak gini tuh yakin lah aduh oke kita kena satu ya aku sih aku kena satu guys please jangan ada lagi dong ah ini bukan game horror ini game puzzle gimana aku main game horror bayangin aja guys dan aku masih gak tau kodenya berapa kayaknya 2021 tadi tuh ada ada 4 angka disitu 2021 mungkin ya mungkin lift itu ada disini please jangan dikagetin lagi no 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 mana dikasih musiknya the bear oke tunggu sampe buka dulu aja masuk aku masuk oke jadi si karyawan yang itu udah tau maksudnya kayak mencurigai kita gitu ya karena kita kayak dianggap tamu yang agak gak biasa gitu kayaknya ya nice nice udah masuk 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 floor 4 floor 4 kita kerjain ini di episode selanjutnya dia cuma ada 8 lebih sedikit dari yang kemarin tapi ini ada hal baru lagi gak tau apa kita cek di episode kedepan aja di episode kali ini kita dapet cerita kayak tentang insurance-nya tentang Madison sama si Alex ini kayak lagi ada konflik di dalam rumah tanganya ya jelas lah ya mereka punya masalah segitu gedenya gak mungkin gak stress satu sama lain dan itu waduh sedih sih ceritanya plus aku kena jump scare ya satu kali yang mungkin orang-orang lain mungkin gak sekaget itu tapi aku kaget banget sih guys yaudahlah guys untuk episode kali ini kita sampai disini dulu thank you banget buat yang udah nonton dan selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini guys kalau mau tinggalin dislike gak apa-apa kasih aku juga kritik saran biar aku sama channel ini bisa lebih baik lagi dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys peace